musik 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 jadi hari ini aku mau tes covid soalnya dari hari senen tuh sebenernya enak belajar kayak ya beneran tuh kayaknya enak gitu terus nanti selasa abis kelas itu ngerasa kayak kalo tiap kali gerak atau jangan ngelakuin sesuatu tuh kayak pengen pingsan kayak udah kayak rasanya tuh pengen ngerem aja gitu sampe ajarnya akhirnya hari Rabu kemarin itu bersin-bersin terus mautnya pilek terus tenggorokan gak enak ya udah abadernya hmm mutusin untuk buat tes 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 covid hari ini jadi nanti aku bakal ngasih tau gimana aja proses proses untuk tes covid di jadi kalo aku udah ada karena pilek ini sih sebenernya pilek aja jadi gak ada demam masih bisa ngerasain makanan semua kan semua kan i just in case gua jaga-jaga akhirnya aku mau kesini untuk tes karena kan kemarin aku sering banget frekuensi untuk pake public transportation meskipun aku udah cover pake terus so far sih kayak cuma flu doang ada pilek terus kayak kemarin mata berasa kayak panas hmm gak ada pusing kayak paling kepala agak-agak kayak berat gitu karena mungkin karena pilek gitu kan lihat terus tenggorokan sakit sama telinga kiri itu gatel cuma untuk sikon hari ini di hari jumat tanggal 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 8 Januari itu sih karena aku sekarang aku macho masih gelap sama bes hmm ada demam tenggorokan baik-baik aja bersih ya getting better gitu karena emang aku dari hari di kamis kemarin itu emang cuma di kamar hmm isolasi diri karantina gitu jadi ya semoga ini cuma kayak biasa karena emang kemarin aku sih mikirnya feeling aku itu karena ya karena emang pilek aja pilek biasa karena aku emang udah aku gak pernah ini pilek pertama aku di Norway jadi mungkin ini karena kemarin itu sempet kayak minus 12 derajat celsius gitu terus aku kayak dua atau tiga kali keluar gitu buat buang sama sama potitrem papi kayak cuma lima menit gitu cuma emang aku gak repair kayak gak pake jaket gitu kayak cuma baju alat gitu aku pake emang bukan mungkin karena itu aku masih mikir terus karena gak bisa keluar kemarin aku di pesenin pizza sama temen aku sama dia bilang mau coca cola gak terus aku bilang ah gila lagi pilek kayak gini masih minum coca cola terus kata dia eh tapi yang gue tau disini tuh kayak coca cola tuh bisa bikin sembuh lo dari sakit pengirakan terus aku bilang ngasih kayak soalnya kalo di di indokan kalo lagi sakit gitu sama orang rumah gak boleh mendingin karena pagi yang kayak rasa-rasa gigi itu gak boleh mendingin putih aja udah sama teh gitu kan atau yang enggak terus dia bilang itu tuh kayak obat gitu kata dia terus aku bilang masa sih sampe akhirnya yaudah dipesenin coca cola dan nah nanggung-nanggung dipeseninnya yang botol 1,5 liter 1,5 liter dan aku habis kayak hampir setengahnya gitu tuh tuh setengahnya aku habis kemaren dan yaudah sekarang kayak tenggorokan aku udah gak sakit gak gatel kayak yang so i'm ready to go for the test bismillah selamat menikmati 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 professions Atau perempuan pertama, dan perempuan kedua. Oke. Apakah kamu berhubungan? 3 december 24? 25-28? 25-28, ya. I'd like you to open your mouth. Why is it first? And you say aaa. Say aaa. Aaaa. Aaaa. I'd like you to just look right at the window. Okay. Just like you're watching TV or driving. Okay. Can you just breathe through your mouth? Okay. Okay. Wait. There you go. A countdown. Five. Four. Three. Two. One. 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 aku udah selesai di tes tadi di farnebu itu sekitar tadi naik mobil diantarin sekitar 20 menitan nggak jauh di rumah jadi kita sistemnya disini tadi tuh kemarin udah booking jadi tadi kayak drive-thru gitu jadi aku dapet dua tes pertama yang di mulut tadi abis itu yang di hidung nggak sakit sih cuma yang nggak nyaman aja kan kayak ada stick gitu yang masuk ke mulut terus kayak hampir keselak gitu terus yang pasti hidung itu geli-geli gimana gitu tapi cepet sih karena kita udah booking udah masukin data dan disini tuh sistem tuh semuanya tuh jelas banget jadi aku cuma kayak tinggal masukin cuma tinggal nyebutin kayak nomor ktp itu terdiri dari 11 digit 11 digit 11 digit yang diawali sama tanggal lahir jadi mereka dari nomor itu udah langsung ada data aku itu udah deh jadi aku tadi tinggal tunggu 1-4 hari nanti dapet sms untuk cek di websitenya mereka jadi ketahuan deh hasilnya kayak gimana jadi ya semoga emang kayak cuma kedinginan doang pilek jadi ya sekarang sih kayak cuma kayak masih agak-agak pilek tapi so far yaudah hmm nggak kenapa-kenapa kayak tenggorokan aman puji Tuhan nggak pusing puji Tuhan nggak demam puji Tuhan jadi kayak yang ya Tuhan masih sayang sama aku jadi ya kita lihat aja dan itu free nggak bayar gratis tis 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 karena ya gratis jadi karena aku udah daftar dan aku terdaftar sebagai orang yang tinggal disini aku masuk ke dalam sistemnya pemerintah sini hmm jadi kayak semua data tuh nyambung dari nomor KTP nomor ID yang aku punya dan pemerintah disini juga ngebantuin ya maksudnya hmm jadi ya gratis gitu susah ngejelasin ya gimana nih gitu deh pokoknya pokoknya gratis nggak bayar kayak cuma daftar aja udah deh jadi hari ini aku udah dapet hasil tes covid kemarin cepet juga ya hasilnya keluar hari ini dapet sms dari dari helsenorge jadi kita harus ke website yang mereka untuk lihat hasil tesnya jadi nih tesnya apa smsnya hari ini jam 1 kurang 5 menit siang tadi smsnya kita harus login ke website ke helsenorge.no nanti aku harus masukin kayak id numbernya baru ketahuan oke check it out jadi kita masuk ke helsenorge.no wah mereka udah punya mereka udah punya id aku nggak nggak disini ke inbox test result jadi sebenernya aku tadi udah buka sih udah buka hasilnya udah liat emailnya jadi tapi ini aku mau ngasih liat ke kalian jadi kayak gini ini aku tesnya kemarin tanggal 8 Januari 8 Januari itu hasilnya keluar hari ini tanggal 9 dan hasilnya not proven negatif ya jadi kayak yang aku bilang kayaknya itu cuma karena itu kedinginan kemarin aku keluar minus 12 nggak pakai jaket anget terus emang di kamar aku juga kemarin dingin nggak ada heater dan ini baru dapet heater nih jadi ya kemarin udah parno banget kalau misalkan beneran kena covid itu nggak tau deh nggak kebayang jadi buat temen-temen semua stay safe kalau bisa di rumah di rumah aja kalau misalkan emang harus keluar jangan lupa pakai masker jangan lupa bawa hand sanitizer sama rajin cuci tangan ya pokoknya ya kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar aku kemarin juga keluar karena emang ada kelas dan ada keperluan jadi emang mau nggak mau dan aku juga menghindari banget tempat-tempat rame ya kayak ke mall gitu gitu dan kalaupun emang harus juga ya jaga jarak gitu ya jaga jarak 2 meter disini 2 meter dan emangnya itu kayak yang aku bilang disini tuh kalau misalkan kita ke toko kayak beberapa toko tuh membatasi pengunjung yang masuk yang ngebatesin orangnya kayak kalau tokonya kecil ya dibatesin maksimal 3 orang kalau tokonya gede mungkin dibatesin 8 orang kalau rame ya mending nggak usah dateng jadi kita bisa pinter-pinter lah lihat sikon ya sikon lagi kayak gini juga maksudnya nggak ada yang tahu kapan ini cepat selesai jadi ya semoga kita semua dilindungi sama Tuhan diberi kesehatan diberi kekuatan juga pokoknya stay safe ya buat teman-teman semua thank you for watching bye 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 Terima kasih.